Beralih ke Sumatera Selatan, bendungan bawah Selbang yang terletak di desa Lesung Batu, kejamatan Lintang Kanan. Kebupaten Empat Lawang mendadak ramai dan viral. Warga pun berbondong-bondong datangi lokasi yang tidak jauh dari perkebunan warga ini untuk sekedar bersantai atau melakukan aktivitas yang lain. Bagaimana sebenarnya kawasan wisata ini dan juga apa yang bisa dinikmati di sana akan disampaikan rekan Sahri Romadon, jurnalis Tribun Sumsel yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Rekad Dea dan juga pemirsa Tribun News di manapun berada. Bendungan bawah Selbang sendiri merupakan bendungan yang tadinya memang dalam keadaan rusak begitu. Nah setelah selesai dikerjakan dan direnovasi, mendadak bendungan ini dikunjungi oleh warga sekitar gitu secara tiba-tiba. Dan memang kabar dari selesainya bendungan ini viral melalui sosial media. Nah makanya dari itu warga langsung berkunjung ke sana secara ramai-ramai. Nah ada pun bendungan ini sendiri dialiri oleh sungai lintang. Yang memang sungai lintang yang ada di kawasan kecamatan lintang kanan ini sendiri termasuk sungai yang masih sangat bersih. Karena memang di hulu sungai ini sendiri tidak ada aktivitas ataupun kegiatan warga yang lain. Karena memang dia masih berasal dari daerah yang begitu alami, kawasan perhutanan begitu. Jadi sudah beberapa hari belakangan ini bendungan ini hampir setiap harinya dikunjungi oleh pengunjung. Mulai dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Nah puncak dari ramai-ramai bendungan ini sendiri biasanya terjadi sekitar jam 3 hingga jam 6 sore. Tetapi mulai dari pagi itu sudah mulai banyak warga yang berdatangan. Mungkin untuk ini pemirsa Tribun News yang tertarik untuk berkunjung ke sini, lokasi tepatnya itu tidak jauh dari perkebunan kopi dan jagung warga yang ada di desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan. Untuk perjalanan ke lokasi ini sendiri tidak terlalu jauh. Ini pemirsa ataupun pengunjung bisa membawa kendaraan berupa sepeda motor ataupun mobil ke lokasi dengan biaya parkir sekitar 2.000 rupiah. Mungkin itu yang cukup sekian dari saya, rekan daya, dan juga pemirsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Sari Romadun melaporkan dari Kabupaten Empat Lawang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!